Sempat terkendala teknis, 250 ribuan penonton menyaksikan Gubernur Florida, Ron DeSantis, mengumumkan dirinya sebagai bakal calon Presiden Partai Republik untuk pemilu 2024 lewat Twitter. Di platform audio Twitter, Spaces, DeSantis juga menyinggung mantan Presiden Donald Trump, kandidat Presiden lain Partai Republik. Jajak pendapat Quinnipiac menunjukkan, DeSantis menarik perhatian 25 persen responden pendukung Partai Republik, sementara mantan Presiden Donald Trump 56 persen. Namun analis politik memperingatkan untuk mewaspadai pergerakan survei dini. Sempat dapat dukungan tinggi, popularitas DeSantis terpuruk setelah ia menyebut perang antara Ukraina dan Rusia, sebagai sengketa wilayah, diikuti pertemuan kurang sukses dengan sejumlah donor kaya dan kegagalan menjangkau pemilih individual. Sementara Trump dinilai punya basis yang lebih solid. Pada 2018, Trump memberikan dukungan kepada DeSantis untuk jadi gubernur Florida, setelah tiga periode menjabat sebagai anggota DPR dari negara bagian tersebut. Beberapa saat sebelum mengumumkan pencalonannya, Ron DeSantis menandatangani undang-undang baru pemilihan di Florida yang akan mempermudah jalannya untuk menjadi calon Presiden. Sebelumnya, ada pasal resign to run dalam undang-undang pemilihan Florida yang mewajibkan pemegang jabatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mencalonkan diri untuk posisi lain. Bagi pendukung Partai Republik, pencalonan DeSantis jadi alternatif kandidat selain Trump. Selama menjabat sebagai gubernur Florida, DeSantis menggolkan sejumlah undang-undang yang membatasi aborsi, mempermudah izin membawa senjata, dan melarang penggunaan dana negara bagian untuk program keberagaman di Universitas Negeri. Ada tujuh kandidat lain yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dari Partai Republik. Namun capres resmi baru akan dipilih pada Juli 2024 saat Konfensi Nasional Partai. Dari Washington DC, demikian laporan Serjini Gunawan dan tim VOA.